assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali di channel petani karet salam sedulur salam bisa bengkok eh salam salam untuk petani karet di Indonesia khususnya tidak lupa untuk menyapa petani karet di Malaysia Vietnam Thailand dan India dan dimanapun berada oke salam sukses selalu untuk petani karet oke tema kali ini ya sahabat tani lor gini ya lor bibit karet yang paling bagus apa nah nah untuk saya sendiri ini pakai bibit apa ya bibit nah oke langsung saja tonton videonya jangan lupa like subscribe like subscribe dan video ini Oke langsung saja ya Oke langsung saja sahabat tani Oke kali ini saya akan mereview eh apa namanya bibit karet yang banyak getahnya ya bibit karet bisa apa itu ya untuk saya sendiri ya ini bibit karet di polong merah ya alam polong merah ya bukan setekan ya Nah cukup luayanya dua kali sadapan kalau ini udah oke nah kita lanjut next kita ke yang lain sahabat tani selamat menikmati hai hai oke sahabat tani masih di pohon karet ah poni karet alam polong merah dua kali sadapan lumayan ya walaupun enggak banyak isinya oke lanjut lagi next ini juga sahabat tani ah nah ini pohonnya bisa dilihat ah polong merah ya ini punya saya polong merah mako jumbo ya sahabat tani oke 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 sahabat tani yang saya mau jelaskan yaitu bibit polong merah alam itu juga tidak kalah ya tentunya tapi jenis bibit karet yang bagus itu menurut saya BBM ya masih tunggu di BBM oke dua kali sadap sahabat tani ini hampir penuh nah oke mako kecil ya kurang kecil sedang ya oke oke sahabat tani oke lanjut lanjut lagi sahabat tani ah di sini ya nah ini pohonnya lumayan gede ya sudah di atas masih legis jauhnya masih mudah bagusnya oke untuk dua kali sadapan sahabat tani ini dua kali sadapan ini nah karet alam polong merah jadi tergantung ya banyak keunggulan dan kelemahnya ya nah ini dua kali sadap ada yang di bibit unggul menurut saya sahabat tani yaitu yang memang bibit unggul petani karet yang sering dicari itu yaitu BBM jenis BBM tapi enggak apa-apa kalau polong merah itu netesnya agak lama enggak tahu ini dan belum alam lagi ini bukan yang setekannya alami sahabat tani oke mungkin itu saja sahabat tani eh untuk jenis bibit unggul karet yaitu menurut saya yang paling bagus adalah BBM itu getahnya banyak banget ya sahabat tani kalau BBM oke mungkin itu saja sahabat tani jangan lupa like subscribe serta komentarnya dukung selalu channel ini agar terus berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh